Kitab Ayub, Pasal 15 Pendapat Elifas Orang jahat akan dibinasakan Elifas dari Teman menjawab Kalau engkau orang bijak, mengapa kata-katamu sebodoh itu? Engkau seperti sebuah tongkosong yang berisi angin belaka. Apakah gunanya pernyataan-pernyataan seperti itu? Kebaikan apakah yang dihasilkan oleh kata-kata semacam itu? Apakah engkau tidak takut kepada Allah dan tidak lagi menaruh hormat kepadanya? Dosa-dosamulah yang menyuruh mulutmu mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang kau pilih adalah bahasa penipu. Apa gunanya aku menghakimi engkau? Mulutmu sendirilah yang menyatakan kesalahanmu. Bibirmu sendirilah yang melawan engkau. Apakah engkau manusia pertama yang lahir di dunia ini sehingga engkau orang yang paling bijak? Apakah engkau lahir sebelum bukit-bukit diciptakan? Apakah engkau hadir dan mendengar ketika Allah menyatakan rancangannya yang penuh rahasia? Apakah engkau diundang hadir oleh Allah ketika itu? Apakah hanya engkau satu-satunya orang yang memiliki hikmat? Apakah yang kau ketahui tetapi kami tidak? Apakah yang kau mengerti tetapi kami tidak? Apakah kelebihanmu dari kami? Di antara kami ada orang-orang sudah beruban yang usianya jauh lebih tua daripada ayahmu. Apakah kau anggap remeh penghiburan Allah dan kata-katanya yang lembut kepadamu? Mengapa engkau membiarkan diri dikuasai oleh perasaanmu? Mengapa matamu memancarkan ketidakpuasan sehingga engkau berbalik melawan Allah serta mengeluarkan kata-kata sejahat itu terhadap dia? Adakah di dunia ini manusia yang suci dan benar sebagaimana yang kau akui tentang dirimu sendiri? Padahal Allah sesungguhnya tidak mempercayai para malaikatnya, bahkan langit sekalipun tidak dianggapnya suci. Apalagi engkau, orang yang telah rusak pribadinya serta berdosa, yang terus-menerus menyerap dosa seperti tanah kering menyerap air. Dengarkanlah, aku akan menjelaskan kepadamu apa yang kulihat dan kualami sendiri, yang diteguhkan oleh pengalaman orang bijak yang mendengarnya dari leluhur mereka, yaitu nenek muyang kita yang mewarisi negeri ini tanpa ada pengaruh orang asing. Dari merekalah, kebijaksanaan ini diturunkan kepada kita. Orang jahat dirundung kesusahan seumur hidupnya. Ia dikelilingi oleh suara-suara yang menakutkan. Dalam keadaan makmur dan sejahtera, datanglah si perusak untuk melenyapkannya. Ia tidak percaya bahwa ia akan keluar dari kegelapan, dan ia diancam pedang. Ia berjalan mengemis kemana-mana untuk mendapat makanan. Ia hidup dalam ketakutan karena kecemasan dan kegelisahan. Semua itu menjadi musuh yang menyesakkan dia seperti seorang raja yang siap menaklukkannya. Dengan berlindung di balik perisa yang tebal, ia mengepalkan tangannya ke arah Allah dan menghina yang maha kuasa, bahkan dengan keras hati menyerang dia. Orang jahat ini kelihatan gemuk-gemuk, hidup kaya dan makmur, namun diam di kota-kota yang sudah ditinggalkan Tuhan, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang yang pasti akan hancur. Kekayaannya tidak tahan lama, dan tidak ada yang dapat diwariskan. Kegelapan akan melingkupi dia selamanya. Nyala api akan menghanguskan keturunannya. Nafas Allah akan membinasakan dia. Janganlah bersandar pada segala yang sia-sia, karena hal itu berarti menipu diri sendiri dan tidak ada hasilnya. Segala kesia-siaan itu akan segera menjadi nyata kepadanya dan ia akan mati sebelum masanya. Ia seperti pohon anggur atau pohon zaitun yang gugur buahnya sebelum masak. Betapa sia-sianya pengharapan semacam itu. Karena orang-orang yang melawan Allah menjadi mandul, tidak menghasilkan buah yang baik. Nyala api Allah akan menghanguskan rumah serta harta benda mereka. Mereka hanya mengandung dosa dan melahirkan kejahatan semata-mata. Hati mereka penuh tipu.